Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Munafi Gantinata Saya dari Kaposinal Sariotoni Kali ini kita akan mereview sebuah Smart TV Dengan resolusi UHD 4K Yaitu Part 3 Uki 8050 Nah, ini seri yang sangat fenomenal TV ini sudah dilengkapi dengan EA Processor Dengan Generasi 5 dan EI 5 Nah, sebab itu mari kita unboxing TV ini Let's go Nah, ini adalah cara pemasangan kaki Nah, pemasangan kaki ini Itu sangat efektif kalau misalkan dibantu dengan dua orang Jadi, klik kita lepas TV-nya itu kita biarkan posisi seperti ini layak di bawah Tapi kita tatakin dengan lapisan plastik Ini adalah cara yang paling mudah Untuk memasang TV Kalau misalkan kita mau di-design Ini untuk aksesorisnya Kita dapat remote Ada sepasang baterai Dan ini adalah baut untuk standing-nya Di dalam masih ada lagi Itu ada clip kabel Jadi, untuk melapihkan kabel-kabel kita yang di belakang Kayak misalkan mau tolok kabel HDB USB atau optical untuk somber Atau speaker-speaker aktif Bisa di-climb, dirapihin pakai alat ini Semua pemasangannya ada di buku ini Ini adalah day card Jadi, untuk panduan kita memasang TV-nya Mau di wall moon atau di standing Sini juga ada buku panduan Ada kartu garansi Nah, garansinya LG ini Satu tahun spare part Dan service Sper part itu sudah termasuk mainboard Call supply sama panel Jadi, sudah tidak perlu khawatir lagi Kalau soal service Posisi stand ini Dia memakai kaki yang jenis speed Dan itu memudahkan kita untuk Misalnya mau ditaruh somber di bagian sini Bisa Jadi, TV-nya itu tidak tertutup Dan remote-nya ini Ini sudah magic Nanti kita akan operasionalkan Magic remote ini Teman-teman Ini aku kasih tahu dulu Magic remote itu seperti ini Ini seri 2022 Oke Di sini ada aplikasi Netflix Prime Video Disney Movies Dan di sini ada Google Assistant Dan Alexa Alexa ini adalah Voice Comment Dari webOS-nya LG Oke Sekarang kita Pasang dulu baterinya Ini kita akan operasalkan Untuk pertama-tama Di sini ada panduannya Bahwa kita harus Memulai tombol tengah Dan tombol tengah ini adalah Tombol untuk OK Dari TV-LG Ini yang dilakukan remote magic-nya LG Itu dia ada pointer Dimana memudahkan kita Untuk menggerakan Memilih menu Dengan menggerakan remote Seperti ini Jadi Fungsinya seperti mouse Pada laptop atau computer Jadi kita cukup arahkan aja Kemudian ke TV-nya Seperti ini Nah kita lalu pencet yang TV Oke Linkenya kita pakai yang Indonesia aja Country-nya kita pakai Indonesia Dan ini bisa di mode toko Atau nanti di mode rumah Oke Kita masukkan Wifi Jadi Buat yang bertanya-tanya Ini masukkan ke Dan ini bisa dikembangkan kita